Intro Kenapa orang belum mau hidup sehat? Karena dia belum merasakan nikmatnya Bagi laki-laki ini, kalau saya ditanya Dokter, apa obat kuat laki-laki? Jawabannya sederhana, hidup sehat Obat kuat laki-laki itu untuk dia bisa memuaskan istrinya hidup sehat Sehingga nanti istrinya bisa mengatakan kalimat yang membuat laki-laki atau suami tadi berbinar-binar Gak usah lah Wah iya Maksudnya maka itu pemimpin Gimana mau jadi pemimpin? Gimana mau jadi sosok yang bisa dikagumi sebagai sosok lidernya, imamnya gitu kan? Kalau yang dimakan, makanan-makanan yang melemahkan justru imunitasnya dia Betul Pak Bu? Anda yang, bukan Anda sih Laki-laki yang banyak banget makan tepung, makan gula Coba, kemungkinan besar akan jadi suami atau istri Efek? Efek Karena imunitas kita 80% dibuat di pencernaan Terus juga beberapa kali saya lihat Gak boleh laki-laki itu apa namanya, suami itu khususnya ya, suami itu dia punya izah yang luar biasa Maka dalam sebuah hadis Nabi pernah menyatakan Ada seorang wanita lagi mau nikah Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah apa hak suamiku terhadapku? Terus apa yang dikatakan Rasulullah? Nabi gak jawab panjang lebat, tapi Nabi jawab dengan sebuah jawaban yang Ibarat kata wanita itu gak bisa, gak tau lagi harus ngomong apa Kalau seandainya di dada suamimu, ada luka yang bernana, lalu kau bersihkan dengan bibirmu, maka itu tidak cukup untuk menggantikan hak suamimu Itu peran suami itu kayak begitu Ya, saking dah sehatnya suami gitu loh Kalau seandainya suaminya bener Bener makanannya, bener sikapnya gitu kan Tapi kalau suaminya begitu-begitu aja, pagi siang malam misalkan ya Makannya gitu-gitu aja gitu loh Makan-makanan gak sehat, saya gak tegang ngomongin yang biasa itu Makanan gak sehat lah gitu kan, nanti kata-kata mencela makanan lagi Pokoknya makanan gak sehat Karena makanan yang kita makan akan mempengaruhi behavior Mungkin begitu cukup dan paling akhir Semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya Surga Firdaus tanpa hisap Kita tutup aja dengan doa kabar wajib Subhanakallahum bihamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh